hai 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 Anjum ngasih Yorobun kembali lagi di materi selanjutnya ya kita kemarin sudah belajar huruf vokal dasar yaitu vokal tunggal ya ada huruf a o yo dan lain-lain kemarin kita sudah belajar ya ini yang kemarin kita pelajari adalah huruf yang ini ya oke ini nggak mungkin saya ulang lagi karena di bab selanjutnya bab kemarin dada jadi kita melanjutkan aja untuk menyingkat video ya ini semuanya adalah vokal tunggal vokal yang hanya satu vokal sekarang ini yang mau kita bahas hari ini adalah vokal rangkap ya vokal rangkap itu adalah gabungan antara dua vokal apa itu gabungan antara dua vokal saya jelaskan sekarang oke oke huruf vokal yang pertama huruf vokal rangkap yang pertama atau vokal double yang pertama itu adalah vokal eh ya ini namanya vokal eh ya kawan-kawan ya ini namanya eh bukan eh bukan eh tapi eh ya ini huruf eh sama seperti kita menyebut kata ember ya ember maaf ini kurang rapi nggak apa misalnya pakai mouse ya ini eh ember nggak mungkin menyebut ember dengan kata-kata ember atau ember itu nggak mungkin jadi ini ember atau eh ya kalau dijabarkan huruf e ini adalah gabungan antara vokal a dan vokal i ya huruf e atau vokal double e itu adalah gabungan antara dua vokal a dan vokal i karena ini masuk ke dalam lingkaran masuk ke dalam lingkaran ini otomatis lingkaran ini dimakan oleh huruf sebelumnya ya Hai jadinya seperti ini ini kan dimakan habis jadinya kalau digabung hurufnya menjadi seperti ini ya itu ya ini jadi kalau digabung sama ini hurufnya jadi seperti ini huruf a sama huruf i kalau digabung menjadi vokal e oke gampang ya oke sekarang kita lanjutkan huruf vokal yang kedua oh ya cara menggambarnya gampang tinggal lingkaran gini terus ini inget ini eh bukan eh bukan eh tapi eh ya huruf vokal rangkap yang kedua hal ini adalah vokal e vokal e perhatikan ini e ya kalau ini eh bukan eh bukan e tapi e kalau dijabarkan huruf vokal e berasal dari huruf vokal o Dan vokal I Ini O Ini I Karena ini hurufnya masuk ke dalam lingkaran Otomatis lingkarannya ini dimakan oleh huruf sebelumnya Jadinya seperti ini Ini karena ini masuk ke dalam lingkaran Otomatis lingkarannya dimakan oleh huruf sebelumnya Jadinya seperti ini Menjadi seperti ini Sorry, clear Ya, menjadi seperti ini Jadi huruf vokal E Vokal double E Itu gabungan antara vokal O dan I Itu ya Oke Silahkan ditulis sampai terakhir Belajar sampai akhir Cara menulisnya Oke Vokal yang ketiga Vokal rangkap yang ketiga Ini adalah huruf vokal Y Bukan Y Bukan Y Sorry Bukan Y Bukan Y Tapi Y Ya Kalau E ini sama seperti Kalau huruf vokal E ini sama seperti kita Waktu menyebut kata E Empang 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 Pokoknya empang ya Sorry Empang Ini mouse-nya kurang rapi Tata kan mouse-nya kurang rapi Jadi Agak bergelombang Empang Jadi kalau ini E Kalau ini E Kalau E Waktu kita menyebut kata Ember Kalau ini E Waktu kita menyebut kata Empang Yang ketiga itu Y Yang ketiga itu Y Y itu adalah gabungan antara huruf vokal Y Dan huruf vokal I Ini Y Dan I Jadi huruf Y gabungan antara vokal Y dan I Jadi Karena ini masuk ke dalam lingkaran Otomatis Lingkarannya itu dimakan oleh huruf sebelumnya Jadinya seperti ini Ya Hurufnya jadi seperti ini Ya Jadi Huruf vokal terangkap Y Itu gabungan antara vokal Y dan I I Waktu kita menyebut kata Yen 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 Huruf Jepang ya Sorry apa Mata uang Jepang Yen Gak mungkin Menyebut mata uang Jepang Dengan kata-kata Yen Atau Yen Gak mungkin Tapi Yen Gampang ya Oke kawan-kawan bisa ditulis Sampai terakhir Latihan menulis sampai kotak ini Habis ya Jawab Oke Huruf yang keempat Ini adalah Huruf Y Ya Y Bukan Y Tapi Y Kalau ini Y Kalau ini Y Huruf vokal Y Huruf vokal Y Itu berasal dari Huruf vokal Double Berasal dari Huruf vokal Y Dan huruf vokal I Y Berasal dari Vokal Y Dan huruf vokal I Ini Y Y Bukan Y Tapi Y Dan huruf vokal I Karena ini masuk ke dalam Ringkaran Ya Otomatis lingkarannya ini Dimakan oleh huruf Sebelumnya Ya Karena ini masuk ke dalam Lingkaran Otomatis Lingkarannya masuk Dimakan oleh huruf Sebelumnya Jadinya seperti ini Ya Menjadi Seperti ini Jadi Huruf vokal Y Berasal dari Huruf vokal Y Dan huruf vokal I Jadinya Y Gitu ya Kalau ini Huruf vokal Y Itu huruf vokal I Dan I Kalau huruf vokal Y Huruf vokal Y Dan I Gampang ya Kawan-kawan ya Coba ditulis Sampai Terakhir Ya Cara menulisnya Gampang Ya Y Itu saat kita Menyebut kata O-Y Gitu ya O-Y Gak mungkin O-Y Gak mungkin Tapi O-Y Ya Ini Y Ini Y Huruf yang Ke Berapa ini Huruf yang kelima Ini Ini adalah Huruf vokal Wa Sorry Huruf vokal Rangkap Wa Wa Itu Kalau dijabarkan Itu adalah Gabungan Antara dua Vokal Yaitu Vokal O Dan huruf Vokal A Ini O Dan huruf Vokal A Karena ini Masuk ke dalam Lingkaran Otomatis Lingkarannya Ini dimakan Oleh huruf Sebelumnya Jadinya Seperti ini Jadinya Seperti ini Ya Jadi Huruf vokal Wa Itu berasal Dari huruf Vokal O Dan huruf Vokal A Jadi O-A Kalau dibaca Cepat Menjadi Wa Bukan O-A Tapi Wa Gampang Cara menulisnya Gampang Tinggal Tinggal Gini Aja Lingkaran Ya Seperti itu Oke Lanjut ke Huruf selanjutnya Huruf vokal Wa Huruf vokal Rangkap Wa Bukan Wa Tapi Wa Huruf vokal Wa Kalau yang ini Kalau ini huruf vokal Wa Kalau dijabarkan Huruf vokal Wa Berasal dari Huruf vokal U Dan huruf vokal O Ini huruf vokal O Dan huruf vokal O Jadi Karena ini Masuk ke dalam Lingkaran Otomatis Lingkarannya Dimakan oleh Huruf sebelumnya Ya Jadinya Seperti ini Jadinya Seperti ini Ya Seperti ini Ini huruf Wa Ya Bukan Wa Tapi Wa Ingat ya Ini Tangannya Harus di bawah Huruf U Ya Gak boleh Seperti ini Ya Gak boleh Seperti ini Nulisnya Ya Di atas Seperti ini Salah Kalau yang ini Ya Ini benar C di tangannya Ini harus di bawah Huruf U Gak boleh Di atas Ini salah Ya Ingat Huruf vokal O Berarti Gabungan Antara Huruf vokal O Dan huruf vokal A O O Kalau dibaca cepat Wa Itu ya Oke Kita lanjutkan Huruf vokal Selanjutnya Adalah Huruf vokal Oh ini Sorry Ini Wa Sorry Yang ini Yang Wa Keliru Sekarang kita Lanjut ke Vokal yang ini Ini Dibaca Huruf vokal W Ya Yang ini Dibaca Huruf vokal W Huruf vokal W Kalau dijabarkan Itu Berasal dari Dua huruf vokal Yaitu Huruf vokal O Dan huruf vokal I Karena ini Masuk ke dalam Lingkaran Otomatis Lingkarannya Dimakan oleh Huruf sebelumnya Menjadi Seperti ini Ya Kalau digabung Menjadi We Ini gak boleh Ngabung ya Ini harus Misah Ini Ini gak boleh Gabung seperti ini Salah Ya Jadi yang benar Ya Ini benar Oke ya Kawan-kawan Mudah kan Oke Sekarang Huruf vokal yang selanjutnya Vokal rangkap yang selanjutnya Adalah Huruf vokal Oe Ya Ini Oe Kalau digabarkan Berarti Huruf O Kalau digabarkan Berarti huruf W itu berasal dari dua huruf vokal Yaitu huruf vokal O Dan huruf vokal I Ya Ini huruf vokal O Ini huruf vokal I Karena ini masuk dalam lingkaran Otomatis lingkarannya dimakan oleh huruf sebelumnya Menjadi Seperti ini Oe Ya Jadi Huruf vokal double Vokal rangkap Oe Berasal dari huruf vokal O Dan huruf vokal I Menjadi Oe Itu ya Bukan W Tapi Oe Ya Nanti ada W Ada Oe Ada W Paham ya Saya lanjutkan lagi Oh ya Cara menulisnya Tinggal gini aja Ini gak boleh Gak boleh gabung ya Ini harus misah Oke Saya lanjutkan Huruf vokal yang selanjutnya Kita belajar Huruf vokal W Ya Ini huruf vokal W Bukan W Tapi W Huruf vokal W Kalau dijabarkan Itu berasal dari Huruf vokal O Dan huruf vokal E Ingat ini E ya Tadi udah Ini huruf vokal O Dan huruf vokal E Bukan Bukan E Tapi E Ya Ini E Yang seperti ini Ada kayak Huruf bahasa Indonesia Ini huruf H Seperti ini ya Ini kan huruf H Bahasa Indonesia Ini Kalau ada seperti ini Itu E Bacanya Ini Ya Ini E Waktu kita menyebut kata Ember Ini huruf E Jadi Huruf O Ditambah huruf E Yang tadi Menjadi O E Dalam bahasa korea Dipercepat Membacanya cepat Menjadi Bukan O E Tapi W Gitu ya W Ini kan karena masuk Dalam lingkaran Otomatis Lingkarannya kan Dimakan huruf sebelumnya Jadinya Seperti ini Ya W Gampang ya Kamu kawan ya Oke Kita lanjut ke Huruf selanjutnya Yaitu Huruf W Ya Perhatikan Ada W Ada W Ada O Kalau yang ini O E Kalau ini W Kalau ini W Ya Huruf vokal W Huruf vokal double Atau vokal rangkap W Berasal dari Huruf vokal O Dan huruf vokal E Ini huruf U Ya kan Ini huruf vokal E Seperti ini ya E ya Jadi huruf vokal E Yang mana tadi Yang mana tadi Yang ini ya Huruf vokal seperti ini Yang ada tangannya satu Terus bodinya dua Ini kan tangannya satu Perhatikan Ini tangannya satu Tangan itu yang sumbu kecil itu satu Bodinya ada dua Ini huruf E Ya Jadi Huruf vokal U Ditambah huruf vokal E Yang tadi menjadi U E Jadi disingkat Dalam bahasa Korea Kalau membacanya cepat Bukan U E Tapi W W Itu ya Cara Karena ini kan masuk Kedalam lingkaran Otomatis Lingkarannya akan dimakan Sama huruf sebelumnya Jadinya Seperti ini Ini U sama E Becet V Itu ya Kalau ini W W Kita menyebut kata Cewek Itu ya Cewek Gak mungkin Cewek itu Cewek Ini mungkin Tapi Cewek Ini W W Kalau yang ini W Kalau yang ini W Kalau yang ini W W W W Waktu kita menyebut kata Wedang W W Wedang Atau apa Terserah Kalau ini Gak mungkin Menyebut kata Wedang Dengan kata Wedang Tapi Wedang Oke Gampang ya Kawan-kawan ya Cepat ditulis Latihan Menulisnya Sampai Terakhir Kotaknya Diisi sampai Terakhir Terus Huruf yang selanjutnya Ini ada Namanya Huruf E Ya Bukan E Tapi E Kalau dijabarkan Huruf E Berasal dari Huruf E Dan Huruf I Ini huruf E Ini huruf I Karena ini Masuk ke dalam Lingkaran Otomatis Lingkarannya Dimakan oleh Huruf sebelumnya Menjadi Seperti Ini Kalau digabung Ini Menjadi Seperti ini Ya E E E Oke ya Kawan-kawan ya Itulah Itulah Vokal Rangkap Vokal Rangkap Itu adalah Gabungan Antara Dua Vokal Oke Materi selanjutnya Kita bahas di Video selanjutnya Sampai ketemu di Lain kesempatan Oke Akhir kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu di